Stres adalah momok yang paling ditakuti oleh peternak puyuh maupun ungkas lain Stres merupakan salah satu pintu masuk berbagai macam penyakit, baik bakterial maupun virus Karena efek stres ini akan menjelar pada egg drop syndrome atau penurunan produksi pada puyuh maupun ungkas petelur lain Saya akan membahas tentang stres yang diakibatkan oleh musim sekarang ini Karena ini sudah memasuki musim penghujan tentunya banyak kendala-kendala yang akan datang So tetap ikuti dan jangan di skip-skip agar teman-teman paham dan dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak berujung pada tingkat kematian atau tingkat drop produksi yang lebih parah lagi Dan tidak lupa buat yang baru datang ke channel ini Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan juga tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi nantinya saat channel ini upload konten terbaru Pastinya konten yang bermanfaat dan beredukasi Terima kasih sebelumnya Oke kita lanjut ke pembahasan mengatasi puyuh stres Stres disini kalau kita bahas semua pasti akan panjang sekali Jadi untuk pembahasan ini saya hanya membahas masalah stres yang biasa terjadi pada musim hujan Dengan intensitas hujan yang tinggi dan kelembapan yang tinggi juga Puyuh akan mengalami kedinginan atau istilahnya cool stress Apa itu cool stress? Cool stress adalah suatu kegagalan adaptasi cepat oleh unggas dalam menghadapi perubahan suhu dingin Berbeda dengan kita jika musim dingin malah cocok ya untuk berkembang ya Tetapi kalau puyuh suhu terlalu dingin dengan kelembapan yang tinggi juga Berdampak terhadap tingkat stres Saya akan jelaskan lagi biar lebih mudah dimengerti Pada perubahan suhu dingin secara tiba-tiba Unggas mengalami gangguan dalam keseimbangan cairan atau air pada tubuh Hal ini terjadi karena pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukan Ketika suhu dingin secara otomatis tubuh akan banyak mengeluarkan panas Sehingga akan menyebabkan pemakaian energi dan cairan yang berlebih Sehingga dapat menyebabkan dehidrasi Tahu sendiri kan? Saat suhu dingin puyuh akan malas minum Sehingga mengakibatkan kekurangan cairan Jadi dehidrasi bukan hanya saat suhu panas saja Tetapi suhu terlalu dingin pun puyuh juga bisa kehilangan cairan Nah di konten-konten saya terdahulu Saya selalu menyebut hati-hati dengan tingkat stres pada puyuh Karena saat puyuh stres Saat inilah runtuhnya sistem pertahanan tubuhnya Terutama sistem pertahanan pada pencernaannya Masih ingatkan kata-kata saya tentang 80% pertahanan penyakit pada unggas adalah pada pencernaannya Jika pencernaan puyuh terganggu Maka dipastikan penyakit-penyakit bakterial Maupun penyakit viral lain akan mudah menginvasi Saya berikan sedikit ciri-ciri puyuh yang stres karena dingin Ciri pertama, bulu berdiri Bisa juga disertai kerontokan bulu Kedua, malas makan dan malas minum Ketiga, puyuh cenderung diam dan lesu Keempat, terjadi penurunan produksi telur Kelima, penyerapan pospornya drop Atau menurun ya penyerapannya Ini ditandai dengan telur yang putih dan lembek cangkangnya Atau warna-warna telur yang kusam dan terlihat aneh biasanya Untuk fakturnya ke enam ya, ciri ke enam Kematian di atas 0,5% per hari Oke, itu tadi sedikit ciri-ciri puyuh stres karena cuaca dingin Jika teman-teman menemui tiga atau bahkan lima gejala tadi Sebaiknya lakukan tindakan cepat agar penyakit jangan sampai masuk Hal pertama yang harus dilakukan adalah Satu, sterilkan air minum dari bakteri patogen Caranya dengan sering melakukan pembersihan pada tandon air minum Terutama nipelnya dan memberikan probiotik simbiotik untuk menekan bakteri patogen pada air minum Silahkan untuk yang belum membuat probiotiknya bisa melihat video saya yang muncul di kanan atas ini Untuk kedua, jika kematian sudah tinggi Berikan vitamin bisa dari alami maupun produk pabrik Alami bisa menambahkan rebusan daun kelor Jika diperlukan ya Bisa memberikan antibiotik juga Antibiotiknya bebas ya Merk apa saja Yang penting spektrum luas Untuk yang ketiga Jika terindikasi puyuh sudah malas makan dan minum Naikan dosis proherbal ada di channel ini Dengan judul probiotik part 1 Bagi yang sudah gabung grup dan sudah membuatnya Pasti sudah pada tahu Jika yang belum tahu bisa membuatnya Lihat video yang muncul di atas ini Oke yang keempat Jika dalam 3 hari kematian belum menurun Hal terakhir yang harus kita lakukan adalah Menggabungkan proherbal dengan antibiotik Naikan dosis proherbal dan digabung dengan penggunaan antibiotik Untuk antibiotik boleh memakai spektrum luas Merk apa saja bebas Untuk yang belum sempat membuat proherbal Saya sarankan menggunakan herbal yang fresh Bisa memakai kunyit, kemulawak dan daun tepaya Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar nanti Atau bisa gabung grup Grup BA ya Linknya ada di deskripsi video ini Atau bisa juga chat saya Kontak juga ada di deskripsi video ini Nah itu tadi untuk penanganan dari stres karena dingin Terus gimana cara pencegahannya Untuk pencegahannya Jika dirasa kandang kita dingin Buatlah rumah kandang senyaman mungkin Bisa menutup sebagian kandang Agar sedikit hangat Namun sirkulasi udara tetap kita pikirkan baik-baik Berikan tambahan energi pada pakan Bisa menambahkan jagung atau begatul dalam pakan Itu jika diperlukan ya Berikan juga pencahayaan yang cukup saat cuaca mendung Kalau perlu 24 jam Tambahkan juga mineral yang mengandung vitamin D3 Agar penyerapan kalsium dan fosfor tetap baik Berikan asam amino terutama untuk teman-teman yang memakai pakan campur Untuk pembuatan asam amino silahkan upek-upek aja Channel ini sudah ada cara pembuatannya Oke teman-teman Saya rasa cukup untuk bahasan kali ini Jika dirasa masih membingungkan Karena IQ orang itu beda-beda ya Ada yang mudah paham Ada juga yang susah paham Jadi saya bisa memaklumi Silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar Atau gabung grup WA Biar lebih jelasnya Jangan lupa juga Buat yang belum subscribe Subscribe dulu Cocok juga Itu tombol loncengnya Agar kalian selalu dapat update Nanti saat channel ini Upload video terbaru Tentunya dengan konten yang penuh edukasi Tanpa ada yang ditutupi Oke sampai ketemu lagi Di pembahasan selanjutnya Salam bagi kita Saya selalu berkena Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh